Tim pemenangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menggelar rapat perdana di rumah pemenangan Jemara Jakarta Pusat. Pasangan Pramono Rano sepakat menghadirkan suasana kampanye riang kembira dalam Pilkada Jakarta 2024. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut pihaknya sepakat tidak menggunakan politik identitas dalam Pilkada Jakarta 2024. Pasangan Pramono Rano akan fokus beradu program, gagasan, dan visi-misi untuk menyelesaikan persoalan warga Jakarta. Pasangan yang diusung PD Perjuangan dan Hanura ini juga telah mengaku bahwa telah melakukan belanja masalah di Jakarta dan telah menyiapkan visi dan misi untuk membangun Jakarta. Pramono menyebut ia dan Bang Dul akan mendatangi para pemilih secara door-to-door dari gang-gegang untuk meyakinkan masyarakat Jakarta. Sementara itu, posko pemenangan Pramono Rano berada di Jalan Jemara nomor 19. Tempat ini sebelumnya merupakan media center Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 dan juga pernah menjadi media center Joko Wimaruf pada Pilpres 2019 lalu. Tapi intinya adalah bahwa kami ingin dalam berpolitik ini politik riang gembira. Yang kedua, kami semua bersepakat bahwa tidak menggunakan politik identitas, tidak ada hal yang berkaitan dengan etnisitas, jadi kami betul-betul akan beradu program, gagasan, visi, dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta. Karena waktu sudah tidak terlalu lama, maksimum dua bulan lebih sedikit, sehingga sekarang ini kami berdua sudah siap semuanya termasuk visi, misi, program, dan yang lainnya. Sekali lagi, dalam rapat tadi kami bersepakat bahwa soliditas persatuan dan juga bagaimana berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, dengan pemilih Jakarta, door to door dari gang ke gang akan kami lakukan. Dan kami yakin bahwa masyarakat Jakarta pasti melihat apa yang menjadi kesungguhan saya dan Bang Dul dan juga Calontong dalam Pilwagup Jakarta kali ini. Gelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang